Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Angga di sini, masih di Anugrah Estate Oke, kali ini saya akan review rumah dengan budget 300 jutaan yang memiliki desain cukup keren dan juga cukup kekinian yakni untuk modelnya ala-ala Skandinavian Oke, bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk di-like dan subscribe dan jangan lupa di-share sebanyak mungkin, biar kalian tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Oke, kita langsung saja ya bahwas untuk rumah ala Skandinavian dengan budget 300 jutaan bisa dicicil ataupun di-cash keras Oke, untuk ukuran tanah, dia lebar 6 meter dan panjang 12,5 jadi cukup ideal bagi kalian yang ingin memiliki rumah pertama, ini sangat cocok ya bagi saya Oke, untuk lokasi sendiri ya, ini di daerah Sidorjo bagian barat jadi nanti kalian kalau mau untuk survei ataupun langsung nego bisa langsung nanti hubungi admin saya di kolom deskripsi ataupun nanti bisa di bawah sini untuk nomornya Oke, kita untuk speed dulu ya, untuk area road jalannya jadi untuk road jalan sendiri ini cukup lebar teman-teman jadi kurang lebih 7 sampai 8 meter untuk road jalannya jadi untuk mobil 2, pepasan itu masih bisa kita lalui Oke, nah nantinya untuk kita dapatkan pager, kita dapat free ya dan juga kanopi nanti kita dapat free tapi ini masih dalam progres nanti secepatnya ini akan dikasih untuk kanopi dan pagernya kita dapat free, jadi kalian nggak perlu kasih kanopi lagi ataupun pager nantinya dan juga disini untuk area karpot cukup luas ya jadi untuk mobil besar pun masih bisa masuk kurang lebih dia 4 sampai 5 meter untuk area karpotnya, panjangnya dan lebar dia kurang lebih antara ya 3,5 kurang lebihnya 3,5 sampai 4 meteran untuk lebarnya dan untuk lantainya sendiri pun ini juga pakai lantai kasar yang sangat senada dengan warna tekstur dari fasad rumah ini tentunya jadi disini pun juga sudah dilengkapi dengan keran air nanti kalau kalian mau cuci mobil motor itu pun bisa langsung di area karpotnya dan juga kita bahas satu-satu ya ini untuk area taman nanti kalian bisa disini udah disiapin untuk area taman jadi nanti kalian tinggal berkreasi untuk bunganya dan pakai untuk taman hiasan seperti apa jadi kalian bisa untuk dekor sendiri untuk bagian taman nah untuk warnanya pun juga sangat diperbentukan antara minimalis sama desain-desain modern ini juga seperti ini ini juga selain dari fasad yang cukup keren dikasih tulangan seperti ini jadi ada untuk tiang penyangga ada dua buah jadi pilarnya cukup bagus dan cukup kokoh untuk menumpang dari topian teras tersebut oke kita beranjak ke sini area fasad bagian depan nah ini juga dibikin memang untuk finishing kasar seperti ini jadi biar lebih estetik dan juga biar lebih kerasa untuk area fasadnya biar tidak semuanya di finishing halus disini dikasih area finishing kasar nah untuk area bagian atas itu juga sangat ikonik sekali dari rumah ini ya ini dia ada untuk itu buat lisplang jadi ditata dengan sedemikian rupa dan juga diwarna dengan cat biar nyerupain seperti kayu jadi untuk buat lisplang itu sendiri dia lebih awet dan juga apa ya untuk tekstur seratnya itu juga lebih kelihatan jadi lebih awet lah kalau dari segi untuk kualitas kualitas dan juga untuk tekstur itu juga sangat bagus lebih kelihatan nah itu juga ada untuk apa ya pemanis ya untuk area segitiga seperti ini oke kita lanjut untuk masuk ke dalam rumah nah sebelum ke dalam rumah ini area teras jadi untuk konsepnya sendiri pun juga itu ya clean dan juga lebih estetik jadi bikin betal lah kalau untuk kita memiliki rumah seperti ini dan juga nyaman tentunya untuk di area tengah untuk jendela dia pakai aluminium dan juga dikombinasikan langsung dengan kaca jadi nyambung antara apa dari jendela sama ke pintunya itu nyambung untuk aluminiumnya jadi kalian gak perlu khawatir entah itu raya, lapu dan sebagainya jadi tentunya awet kalau pakai aluminium oke nah disini kita pakai untuk lapu dan LED cukup besar area terasnya jadi lebih estetik nanti kalau malam tentunya oke kita langsung aja masuk ke dalam area ruang tengah nah untuk di area ruang tengah ini kita cukup lega kita mendapatkan di ruang tengah cukup lega dan juga untuk lantainya dia pakai granit teman-teman jadi cukup lebar dan juga apa ya kelihatan lebih luas seperti itu untuk area tengah dan untuk finishing dia untuk warna putih dan juga menambah nilai dari apa ya untuk keindahan rumah disini jadi kelihatan bersih dan juga tentunya seakan-akan itu bisa memperlebar untuk rumah itu sendiri kalau warna putih itu untuk plafon dia pakai plafon itu ya pakai drop jadi ada untuk kombinasian dari yang flat jadi ada kayak semacam permainan apa kayak itu naik turun seperti itu oke nah untuk disini dia ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi coba kita masuk yang ke kamar tidur pertama jadi di sebelah sini berseberang aja untuk kamar tidur kedua nah disini untuk kamar tidur yang pertama kita kurang lebih dapat 3 meter kali 2,5 jadi cukup lega kalian bisa menantang untuk funitur dan segala macamnya jadi kalian atur sendiri untuk funiturnya disini juga disematkan jendela nantinya untuk bahan dari aluminium jadi buat sirkulasi pencahayaan dan juga udara tentunya oke next kita lanjut ke ruang selanjutnya disini kita untuk kamar mandi teman-teman masih belum ada lampunya jadi untuk kamar mandi kita mendapatkan yang cukup pegah dan juga untuk dari dinding kamar mandi pun juga gak polosan itu ada mainan motif kalau kalian tahu lebih deket itu ada coklat-coklat tekstur-tekstur kayak abstract seperti itu jadi disini kita mendapatkan untuk closet duduk dan juga nanti kalau kalian mau ganti shower dan segala macam bisa kalian atur sendiri oke nah next kita lanjut ke ruang selanjutnya ini kamar tidur yang kedua jadi untuk luasannya kurang lebih sama dengan kamar tidur yang pertama disini juga disematkan jendela untuk sirkulasi pencahayaan dan udara tentunya jadi ke area dapur oke next kita lanjut ke ruang selanjutnya jadi ini untuk ruangan yang paling disukai sama emak-emak di rumah oke nah disini ruang dapur nantinya sekaligus bisa jadi untuk ruang area makan jadi enak ya nanti kalau kalian disini untuk memasak dan segala macam nanti disini kalian kasih untuk area spot buat meja makan buat makan bareng sama keluarga oke nah disini ada yang menarik juga ya untuk kanopi dia ada untuk sistem buka tutup seperti itu jadi kalau pas waktu hujan bisa ditutup kesana pojokan sampai habis itu ada dikasih talang air jadi kalau kalian ingin ditutup langsung kalau hujan langsung ditutup kalau pas waktu ingin pencahayaan udara biar lebih apa ya lebih masuknya besar ataupun cirkulasnya biar lebih banyak pencahayaan dan udaranya bisa dibuka seperti itu dan juga mungkin di area belakang sini sama pihak developer dikasih apa ya semacam untuk tanah kosong mungkin buat berkreasi tanaman dan juga sekaligus buat pembuangan dari talang air hujan nantinya jadi untuk penampungan area belakang talang air itu pas soal hujan jadi disini untuk penampungannya buat penyerapan air oke mungkin itu aja ya untuk kita spill rumah budget 300 jutaan bisa di cash ataupun di in-house cicil oke jadi tanpa bunga tanpa ribet jadi kalian gak perlu bi-checking dan segala macam jadi pasti di ACC kalau nantinya kalian mau menuhi syarab oke mungkin sekian dulu video kali ini dengan angka disini dan juga dari segenap tim yang berkembang terimakasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like dan subscribe dan jangan lupa di share sebanyak mungkin biar kalian tidak kenalan video-video berikutnya selamat ketemu di video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax